Siapa kita? Indonesia! 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 Jaya! Petugas video asistan referee VAR, asal Thailand mengesahkan goal offside Irak ke gawang timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Apakah ini pertanda Thailand tak rela timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 malam WIB, timnas Indonesia bersuah Irak di match day pertama grup D Piala Asia 2023. Hasilnya, timnas Indonesia asuhan Sinta Eong kalah 1-3 dari Irak. Goal kedua Irak yang menyebabkan singa Mesopotamia julukan Irak unggul 2-1 atas timnas Indonesia menyulut kontroversi. Sebab, sebelum Osama Jabar Saffek Rashid membobol gawang timnas Indonesia memanfaatkan bola rebound, penyerang Irak Mohanad Ali lebih dulu terjebak offside. Wasit asal Uzbekistan yang memimpin pertandingan, Ilgis Tantasev, sempat berkomunikasi dengan petugas video asistan referee VAR yang ada di studio. Ilgis Tantasev meminta untuk mengecek siaran ulang apakah telah terjadi offside sebelum tercipiannya gol kedua Irak. Namun, setelah dilakukan pengecekan, Ilgis Tantasev mengesahkan gol tersebut. Padahal, terlihat jelas dalam siaran ulang, Mohanad Ali berada di posisi offside. Dalam lagas semalam, ada tiga orang yang bekerja sebagai petugas VAR. Mereka ialah Salman Ahmad Falahi Qatar yang bertugas sebagai pemimpin. Kemudian, ada Sivakon Pu Udom yang bertugas sebagai asistan video asistan referee atau AVAR-1. Kemudian, ada Raut Nakarit yang bertugas sebagai reserve R. Reserve R adalah asisten wasit tambahan yang bertugas membantu asisten wasit utama R dalam sistem VAR. Karena itu, ada dua wasit asal Thailand yang mengawasi VAR dalam lagas semalam. Apakah mereka membawa sentimen rivalitas Timnas Indonesia dan Thailand ke dalam lagas semalam? Hanya mereka yang tahu jawabannya. Satu hal yang pasti akibat gol tersebut, Timnas Indonesia ketinggalan 1-2 di akhir babak pertama. Pada akhirnya, Timnas Indonesia pun tumbang 1-3 dari Irak di laga pertama Grup D Piala Asia 2023. Selanjutnya, Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di majde kedua Grup D Piala Asia 2023 pada Jumat, tanggal 19 Januari 2024 malam WIB. Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam jika ingin membuka peluang lolos ke-16 besar Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!